Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini kita akan membahas terkait kritikan Dari Fadlizon yang ditujukan kepada Presiden Jokowi Dimana kemarin teman-teman Presiden Jokowi ini meresmikan sirkuit di Mandalika, Nusa Tenggara Barat Dan Presiden Jokowi juga menjajal aspal di sirkuit Mandalika Nah teman-teman terkait itu semua Fadlizon ini memberikan satu argumentasi di akun Twitternya Yang mengatakan kapan Pak Jokowi ke Sintang, Kalimantan Barat Karena disana ada banjir Yang sudah tiga pekan ini belum surut Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Fadlizon ini normal-normal saja Tetapi pihak istana dan pihak BDIP ini mulai meradang Dengan apa yang disampaikan oleh Fadlizon Bahkan Hasto mengatakan Fadlizon ini hanya mengkritik Tapi tidak memberikan aksi terkait banjir yang ada di Sintang Dan beberapa argumentasi lainnya Pembilaan Hasto Kristianto kepada Presiden Jokowi Nah satu sisi itu teman-teman Sisi lain memang Partai Gerindra itu sudah berkoalisi dengan pemerintah Jadi kalau sudah berkoalisi dengan pemerintah Harusnya mendukung program-program pemerintah Tetapi tidak dengan Fadlizon Fadlizon ini memang bagian dari Gerindra Karena pengurus Gerindra juga kader Gerindra Tetapi beliau juga anggota DPR Yang fungsinya DPR itu punya fungsi pengawasan Pengawasan ya termasuk memberikan kritik Masukan saran kepada pemerintah Dalam hal ini kepada Presiden Jokowi Jadi normal-normal saja apa yang disampaikan Fadlizon Tetapi di luar sana para pendukung Pak Jokowi ini Yang meradang terkait kritikan yang disampaikan oleh Fadlizon Kalau kemarin ini Hasto Kristianto yang mencoba untuk mengkantar balik Argumentasi dari Fadlizon Kemudian kini ada Ngabalin Yang mencoba untuk membela Pak Jokowi atau membela pemerintah Nah teman-teman coba kita baca beritanya Terkait pembelaan Alimotar Ngabalin Yang mana Pak Jokowi dikritik oleh Fadlizon Kita baca berita teman-teman dari CNN Indonesia Ngabalin ke Fadlizon yang sindir Jokowi Jangan banyak ngoceh Jangan banyak ngoceh kata Ngabalin Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden KSP Ahli Muhtar Ngabalin Merespon sindiran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon Ke Presiden Jokowi Dodo Menurut Ngabalin Fadli harus lebih sering membaca aturan sebelum melontarkan kritik Sebelumnya Fadli memang sempat menyindir Jokowi Kapan mengunjungi Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Yang sudah kebanjiran selama 3 pekan Jangan banyak ngoceh kalau dia berteriak-teriak nanti malu Masa DPR tidak mengerti Suruh baca, belajar lagi Kata Ngabalin saat dihubungi Sabtu 13 November 2021 Jadi ini Ngabalin berusaha untuk membela Pak Jokowi dengan berbagai argumentasinya Katanya Ngabalin jangan banyak ngoceh baca dulu Nanti malu karena dia seorang anggota DPR Jadi berbagai alasan ini dikemukakan oleh Ahli Muhtar Ngabalin demi membela Pak Jokowi Kurang baca regulasi yang Ngabalin maksud yakni soal pembagian tugas dalam penanganan bencana di suatu wilayah Menurut Ngabalin tidak semua bencana harus ditangani oleh Presiden Suruh dia baca undang-undang regulasi Kalau dia DPR dia harus tahu aturannya Harus mengerti pada tingkat mana skala nasional ditangani Ujar Ngabalin Pada tingkat mana provinsi bencana daerah ditangani Dan pada tingkat mana bupati wali kota penanganannya Kata dia menambahkan Ia menambahkan Fadli sebagai anggota Dewan juga tidak seharusnya hanya bisa mengkritik Menurut dia Fadli bisa mengumpulkan dana bersama anggota Dewan lainnya Untuk membantu korban banjir sintang Kalau DPR itu dia bisa kumpulkan jari pelopor Kumpulkan teman-teman DPRnya Khususnya Dapil sana suruh turun dulu tegasnya Wakil Ketomom Partai Gerindra menyindir Presiden Jokowi yang lebih memilih Menjajal sirkuit internasional Mandalika Daripada mengunjungi Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Yang sudah kebanjiran selama 3 pekan Hal itu dilontarkan Fadli ketika mengutip cuitan Jokowi di Twitter Dalam cuitannya Jokowi mengunggah foto dirinya Tengah mengaspal di sirkuit Mandalika dengan motor Kawasaki W175 Hasil modifikasi Luar biasa pak Selamat peresmian sirkuit Mandalika Tinggal kapan ke Sintang Sudah 3 minggu banjir belum surut Cuit Fadli Zon Lewat akun at Fadli Zon Sabtu 13 November 2021 Itu teman-teman cuitan dari Fadli Zon yang bikin gerah istana Bahkan bikin gerah dari anggota BDIB Terkait cuitan Fadli Zon Karena kalau kita melihat beberapa argumentasi pendukung Jokowi ini Menyalahkan Fadli Zon Karena Fadli Zon sebagai anggota Praksi Partai Gerindra Sementara Partai Gerindra ini berkoalisi dengan pemerintah Nah apa salahnya teman-teman Menurut pendapat saya Apa salahnya Anggota koalisi ini mengkritik pemerintah Karena kapasitas Fadli Zon adalah sebagai anggota DPR Yang fungsinya diantaranya adalah Pengawasan kepada pemerintah Mengawasi kinerja pemerintah Nah seperti di Sintang Kalimantan Barat itu kan terjadi banjir disana Jadi apa salahnya Fadli Zon mendorong pemerintah Untuk segera menangani banjir disana Karena sudah tiga pekan ini banjir Belum selesai urusan banjir di Sintang Kalimantan Barat Jadi waktu yang terlalu lama Kasian masyarakat disana Karena sudah beberapa minggu ini Belum kelar-kelar terkait banjir disana Jadi Apa yang disampaikan Fadli Zon Justru membantu masyarakat di Kalimantan Barat Agar supaya pemerintah ini Cepat menyelesaikan banjir disana Dan ini tentunya Apa yang disampaikan Fadli Zon Banyak didukung oleh masyarakat Karena memang benar disana Membutuhkan bantuan Namun apa yang disampaikan Fadli Zon Ini ditanggapi Beragam oleh para pendukung Pak Jokowi Kemarin Hasto Kristianto yang Ini meminta kepada Gerindra Untuk memberikan Respon atas sikap dari Fadli Zon Maksudnya yang memberikan teguran kepada Fadli Zon Dan benar saja teman-teman Setelah disampaikan seperti itu Pihak Fadli Zon diberi teguran oleh Pengurus atau oleh Jurubicara Partai Gerindra Namun di atas semua itu Apa yang disampaikan Fadli Zon Ini ada benarnya Supaya Pak Jokowi juga memperhatikan Terkait banjir di Sintang Kalimantan Barat Walaupun Pak Jokowi Memperhatikan terkait sirkuit Di Mandalika Nusa Tenggara Barat Jadi antara balap motor Dan bencana ini juga diperhatikan Itu kira-kira Maksud dari Fadli Zon Agar Pak Jokowi Mengunjungi Sintang Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Terkait Jawaban dari Alimotara Ngabalin Selaku Stab KSP Dimana Ngabalin ini Memberikan pernyataan Jangan ngoceh melulu Jangan ngoceh kepada pemerintah Itu kira-kira yang disampaikan oleh Alimotara Ngabalin Itu yang bisa kita bahas teman-teman Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!